Intro Oke Assalamualaikum, ketemu lagi bersama siaran Eno Glowing Saat ini pemirsa saya berada di kantor DPP PKS Di kawasan TB Sima Tupang Dan infonya, kalau kita lihat di layar ini ada sebuah tenda di depan ini Persiapan untuk jumpa pers atau konsprensi pers Yang akan dilakukan oleh pimpinan DPP PKS Iya pemirsa, di DPP PKS ini akan ada penjelasan soal hasil dari musyawarah Majelis Syuro PKS Atau majelis tertinggi di partai ini Pemirsa, kemungkinan-kemungkinan besarnya akan menanggapi isu Pilkada Jakarta Dan kalau kita saksikan di halaman parkir PKS ini padat oleh kendaraan Yang juga mengindikasikan bahwa rapat sedang berlangsung Musyawarah atau rapat sedang berlangsung di dalam gedung PKS ini Kita masih menunggu hasil dari rapat atau musyawarah dari Majelis Syuro PKS Kalau kita lihat di monitor ini merupakan suasana menjelang konferensi pers di DPP PKS Kita tunggu akan ada kejutan apa di PKS hari ini menanggapi isu Pilkada Pemirsa memang PKS sendiri sudah menentukan sikap mencalonkan Bapak Anies dan Sohibul Iman Sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Kalau kita lihat di DPP PKS ini sudah terpasang balihu besar Jakarta aman bergambar dari Pak Anies dan Sohibul Iman Yang sudah dipasang sejak beberapa minggu lalu Ini menandakan dukungan serius PKS kepada duet aman ya Pak Mirsa Ya kita tunggu saja hasilnya Apakah akan ada kejutan yang membuat warga akan merasa senang atau kecewa hasilnya seperti apa Kita tunggu dari Majelis Syuro PKS yang hari ini sedang melakukan musyawarah Dan infonya sekitar jam 1 siang ini akan menggelar konferensi pers hasil dari musyawarah Majelis Syuro itu Kita saksikan sudah disiapkan untuk ruang konferensi pers di luar ini Di luar kantor DPP PKS atau di halaman samping parkir timur ini ya Pak Mirsa Ya oke P Mirsa itu tadi laporan singkat dari kantor DPP PKS Menanti pengumuman resmi hasil dari musyawarah Majelis Syuro DPP PKS Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS di luar ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Yang digelar sejak pagi tadi ya di kantor DPP PKS ini Terima kasih.